Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube Maria Aulia di video kali ini aku membuat bolu karamel kukus ya teman-teman ini bolunya lembut enak banget rasanya juga enak banget cara bikinnya gampang simple bahan-bahannya juga mudah didapat ini bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman Nah kalau kalian ingin tahu gimana cara aku membuatnya simak video aku sampai selesai langkah pertama aku bikin karamannya dulu ini udah aku masukin enam setengah sendok makan gula pasir ya teman-teman cukup digoyang-goyangkan gini saja teman-teman biarkan gula sampai melalai dulu baru diaduk ya Nah kalau sudah melalai gula gini mulai diaduk ya teman-teman kalau sudah melalui semua gula gula-gula larut kayaknya tambahkan 125 mili air panasnya tambahkan sedikit demi sedikit oke teman-teman ini gula karamelnya kemudian sudah jadi ya aku matikan kompor terus tambahkan tiga sendok tiga sendok makan margarin ya teman-teman tadi udah aku tambahin nah ini sekarang tinggal diaduk saja tunggu sampai hangat ya kemudian siapkan wadah tuang karamel ke dalam wadah ya biarkan hangat dulu sambil kita sambil aku nyiapin bahan lainnya siapkan wadah masukkan satu butir telur ini dikocok dulu ya teman-teman kalau sudah telur dikocok masukkan karamel tadi ya teman-teman karamel yang sudah direbus terus aduk kembali aduk sampai tercampur rata ya kalau sudah tercampur rata kayak gini masukkan tepung terigu ini 11 setengah sendok makan ya tepung terigu ayat dulu kemudian tambahkan seperempat sendok teh baking soda lalu seperempat sendok teh baking powder terus aduk ya teman-teman lalu masukkan tambahkan satu saset kumpar manis lalu masukkan tambahkan satu saset kumpar manis kalau tersampur rata nah ini adonan sudah jadi ya teman-teman nah udah aku siapin cup roti ya teman-teman nah tuang kesini tuang adonan ke cup roti sampai selesai ya teman-teman nah teman-teman ini udah aku panasin kukusan ini udah mendidih ya sekarang tinggal masukkan bolunya kukus selama 15 menit ya teman-teman jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih ya supaya nggak tetap ketatasan akhir bolunya teman-teman ini udah 15 menit aku kukus ya ini udah matang bolunya bisa diangkat sekarang hati-hati ya masih panas nah teman-teman ini balu karamelnya sudah matang ya sangat gampang sekali kan bikinnya bolunya itu lembut banget kelihatan kan lembut banget rasanya juga enak manis kalau kalian suka dengan video ini tolong di like comment and subscribe nantikan video-video aku selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati